Kisah Masimo Taibi, Keeper Manchester United dengan kesalahan spektakuler yang dilakukannya pada 1999 yang akan selalu dikenang. Mengambil peran nomor satu di klub sebesar Manchester United bukanlah hal yang mudah, terutama ketika Anda harus mengisi lubang besar yang ditinggalkan oleh keeper legendaris seperti Peter Smiley Hall. Fans klub setingkat setan merah akan selalu menaruh harapan besar kepada pemainnya, baik itu keeper cadangan atau bahkan keeper ketiga sekalipun. Sebenarnya Mark Bosnich lah yang menjadi suksesor keeper Denmark itu. Namun cedera, memaksa Sir Alex Ferguson mendatangkan keeper lain dari tanah gladiator. Alhasil, Taibi hanya bertahan empat pertandingan bersama setan merah. Peter Smiley Hall memainkan pertandingan terakhirnya sebagai kapten Manchester United di final Liga Champion 1998-1999 melawan Bayern Munich, dan berhasil memenangkan treble setelah menjadi pilar kunci kemenangannya MU. Warisan berat yang belum pernah ada tandingannya sebelumnya. Ferguson awalnya memilih untuk mengontrak Bosnich dari Aston Villa, tetapi cedera akhirnya membuka jalan bagi Taibi untuk pindah ke Old Trafford pada Agustus 1999. Keeper kelahiran 1970 itu awal karirnya di United juga menakjubkan, dan tampak hebat dalam debutnya. Taibi menghadapi musuh bebuyutan Liverpool di Anfield, dan ia memenangkan gelar Man of the Man. Optimis memulai muncul ke dalam benak para penggemar setan merah. Naas, bencana terjadi pada 25 September 1999 di Old Trafford, Man United memimpin 2-1 melawan Southampton berkat gol Teddy Sheringham dan Dwyk Tjorke. Pada menit ke-51, legenda The Saints, Matt Letizier menembak bola dari jarak 30 meter dari gawang United. Bola mengarah ke Taibi perlahan dan lemah, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Apa yang terjadi setelah itu akan menghantuinya dan selama sisa karirnya. Entah bagaimana bola menggelinding ke gawang dan melewati kaki Taibi. Mengejutkan bagi rekan setim, penggemar, bahkan lawannya. Sejak saat itu, nasib Taibi semakin merana di Manchester. Setelahnya, United dan Taibi, hancur lebur di Stamford Bridge. Chelsea mencetak total 5 gol melawan tim Ferguson, yang baru saja memenangkan treble musim lalu. Itu adalah pertandingan terakhir mantan penjaga gawang AC Milan untuk United sebelum dia dipinjamkan ke Regina pada Januari 2000. Untungnya, karir yang dibangunnya dengan kerja keras tidak hancur begitu saja. Di akhir masa pinjaman, kali ini Regina memutuskan untuk mengontraknya secara permanen. Di sana dia menolak untuk menjelaskan dirinya sendiri atas kesalahan yang dia buat melawan Southampton. Pada tanggal 1 April 2001, 3 menit sebelum akhir pertandingan antara Regina dan Udinese, Taibi menjadi penjaga gawang kedua dalam sejarah seri A yang mencetak gol, menyamai rekor yang dibuat oleh Nicela Gilorampula 9 tahun sebelumnya. Dia memaksa hasil 1-1 dan menjadi pahlawan di Stadion Oreste Granilo. Sayangnya, kepahlawanan Taibi pada saat itu tidak cukup untuk menghindari degradasi Regina dan dia bergabung dengan Atalanta menggantikan Ivan Pelizzoli. Ia berkembang menjadi keeper handal di Bergamo sebelum pindah ke Torino dan pensiun pada 2009 di usia 39 tahun bersama klub seri B.A.S. Cholli. Taibi hancur lebur di Manchester. Dia bahkan mengakui kesalahannya di Old Trafford menghantuinya sepanjang karir bermainnya sambil menyesali diberi label, penjaga gawang terburuk dalam sejarah Liga Inggris. Terima kasih telah menonton!